Halo, kembali lagi bersama Justing, tempatnya review barang bekas. Jadi kali ini gue mau nge-review soal HomePod Mini. Mungkin dari kalian ada yang belum tau, HomePod Mini ini apa? HomePod Mini ini adalah sebuah mini speaker yang ketika nanti kalian mau membangun sebuah HomeKit di rumah, HomePod ini akan salah satu jadi barang yang berguna banget. Mungkin dua HomeKit Assistant itu udah ada beberapa yang tau, kayak denger mungkin Amazon Alexa, atau mungkin ada juga kalau dari Google itu Google Nest. Nah HomePod Mini ini adalah salah satu HomeKit Assistant yang dimiliki oleh Apple. Si HomePod ini dia udah terintegrasi secara langsung dengan si iOS. Jadi ketika kalian pakai Siri, ini dia udah akan aware. Dan Siri-nya itu sudah terintegrasi dengan Siri Shortcut juga ketika kalian mungkin pakai iPhone. Di iPhone itu biasanya ada Siri Shortcut. Nah itu akan terintegrasi juga dengan si HomePod Mini ini setelah kalian pairing ke handphone kalian. Nah kenapa gue pilihnya si HomePod Mini ini? Ada salah satu keuntungan yang dimiliki si HomePod Mini ini. Karena dia selain jadi HomeKit Assistant, dia juga bisa jadi mini speaker kan seperti HomeKit Assistant lainnya. Cuman bedanya, si HomePod Mini ini adalah dia bisa pairing bersamaan ketika kalian punya lebih dari satu. Misal kalian di rumah punya dua HomePod Mini ini, terus kalian play music di HP kalian atau secara langsung di HomePod Mini ini itu bisa. Kalian mainkan secara asinkronus, jadi semua yang ada di rumah itu akan mainkan lagu yang sama. Jadi kalian nggak perlu repot-repot memindahkan si HomePod Mini ini ketika kalian play music. Terus selain itu juga dia bisa digunakan sebagai intercom. Ketika misalkan nanti kalian punya rumah, misalkan dua lantai atau lebih, itu kan biasanya buat komunikasi antar lantai agak lumayan sulit ya karena harus naik turun tangga. Nah kalau kalian punya si HomePod Mini ini itu akan bermanfaat sekali karena kalian bisa menggunakan fitur intercom dari si Siri. Jadi ketika kalian nanti mau misalkan komunikasi sama orang di lantai satu atau di lantai dua, buat komunikasi misalkan ada keperluan, misalkan ada keperluan gitu kalian kayak ayo mau berangkat sekarang gitu atau makan malam udah ada nih, kita makan di bawah, di ruang makan gitu. Nah kalian bisa gunain fitur intercom dari si HomePod Mini ini. Atau mungkin kalian ketika nanti di rumah mau ngadain kayak house party gitu, ketika ada house party gitu kalian bisa nge-play musiknya di seluruh ruangan, misalkan ada di kamar, ada di ruang tamu, ada di dapur gitu. Itu bakalan lebih asik lah ketika kalian pake si HomePod Mini ini karena bisa terintegrasi antar si speakernya secara langsung gitu. Oke, paling gue mau coba unboxing dulu sekarang buat si HomePod Mini ini. Ketika kalian unboxing nanti kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Ada si HomePodnya sendiri. HomePodnya ini dia udah pake kabel type C. Jadi nanti kalian perlu adapter untuk si type C-nya. Yang disanakan oleh si Apple-nya ini sendiri itu yang 20 Watt. Tapi kalian juga udah dapet di sini, di dalam box-nya. Nah biasa kalau misalkan dibuka di bawah box-nya ini ada kitab-kitab. Kitab-kitab seperti ini untuk manual bisa dibaca nanti semisal kalian membeli. Terus ada juga power adapter-nya yang tadi saya bilang. Ini sih power adapter langsung dari si Apple-nya. Ini 20 Watt. Cuman colokannya itu colokan socket EU ya. Jadi dia masih yang socket 3 seperti ini. Kalau mau buka tinggal seperti ini. Nah, ini dia colokannya socket 3. Jadi kalau kalian mau pake nanti di Indonesia gue sarankan sih membeli adapter seperti ini. Jadi ketika nanti pakai bisa dicolokan seperti ini. Udah. Beres tinggal colok kabel si HomePod-nya ke sini. Nah, selain itu. Buat biasanya yang lain seperti Amazon atau Google Nest itu mereka punya physical button. Sedangkan untuk si HomePod ini dia nggak ada physical button. Semuanya adalah touch button. Nah, di atas sini tuh ada touch screen. Kalian bisa untuk play pause. Bisa tap sekali untuk play. Tap sekali untuk pause. Terus ada di sini ada logo 2 positif dan negatif. Itu 2 gedein volume dan kecilin volume. Lalu ketika kalian mau panggil Siri-nya. Bisa juga di tap ditahan di atas sini. Atau dengan memanggil Hey Siri. Nah, ketika nanti misalkan kalian mungkin nggak bisa memanggil Hey Siri. Kalian bisa tap aja sih button-nya ini. Nanti ada gunanya juga bisa nge-tap di sini lama itu buat ngereset. Misalkan nanti kalian baru beli. Apalagi kalau misalkan belinya second itu akan bermanfaat sekali. Kalian perlu tap di sini sampai dia berwarna merah. Berputar-putar gitu. LED warna merahnya. Nah, itu siap di pairing ulang. Saya akan coba nyalain dulu ya buat si HomePod-nya. Nah, oke. Untuk si HomePod-nya ini udah dinyalain. Paling sambil nunggu booting up-nya. Biasanya dia booting up sekitar 10-20 detik setelah habis dinyalakan. Paling gue mau review fisiknya dulu. Ini salah satu mungkin kayak HomeKit Assistant yang paling kecil ya. Kayak sempat lihat yang punya si Google Nest itu dia lebih besar. Terus punya Amazon juga. Yang Amazon Alexa itu dia agak lumayan besar. Ini kecil banget sih. Kayak ya segenggaman tangan. Mungkin kalau kalian beli buah pir atau buah Apple itu. Ini kayak sekecil itu. Cuman untuk suaranya ini memang bagus. Kalau claim-nya si Apple itu dia driver-nya itu ada around semua ini. Jadi 360 derajat. Dan dilengkapi dengan speaker pasif. Tapi so far dari yang gue rasain buat suaranya itu. Bahasanya sih cukup berasa ya buat benda sekecil ini. Terus suaranya memang clear banget. Clear banget buat suaranya ini. Oke ini harusnya udah nyala. Ketika mungkin gue nyalain. Misal gue tap sekali. Seperti ini. Dia biasanya akan keluar warna. Nah. Oke. Here's the station just free. Oke. Nah. Nah dia gue tap sekali. Dia akan play music. Karena by defaultnya untuk play pause. Dia akan play pause music. Untuk hal-hal seperti itu. Gue bisa gedein volumenya dengan. Kalau gak kelihatan di kamera. Mungkin disini tuh ada dua plus minus. Nah gue coba gedein di sebelah sini. Ini lumayan kenceng. Gue coba kecilin. Oke. Terus gue mau nge-pause. Oh iya disini tuh kalau lagi playing. Dia ada warna putih. Tapi agak pasif ya. Gak terlalu kelihatan. Warna putih di lampunya. Nah untuk di pause. Tinggal di tap sekali aja. Atau kalian bisa nyuruh si Siri nya buat berhenti. Gue sih biasanya. Gue biasanya pakai si HomePod ini. Ketika misalnya play music. Gue suruh play music nya pakai. Hey Siri. Terus gue suruh stop nya pakai Siri juga. Karena kalau udah malam tuh kayak sebelum tidur. Gue pasang timer. Jadi gue bisa pakai kayak si Siri nya. Suruh stop playing kayak. Dalam 30 menit. Atau 40 menit gitu. Nanti dia akan mati sendiri. Jadi ya cukup convenience sih. Sebenernya kalian pakai iPhone juga bisa. Seperti itu. Cuman ini kan in case. Kalian misalkan mau nge-play sound nya dari sini ya. Jadi gak mengganggu suara yang ada di handphone kalian gitu. Cuman ya walaupun nanti nge-play dari sini. Kalian juga tetap bisa kontrol. Untuk play pause nya dan musik yang di play itu. Dari handphone kalian. Dengan aplikasi home nya dari si Apple. Nah nanti yang tadi gue sempat bilang. Buat misal mau nyalain Siri. Cukup ditahan lama seperti ini. Itu suaranya Siri. Good afternoon. How can I help? Oke. That Siri speaking. Atau bisa juga kalian panggil. Contohnya seperti ini. Hey Siri. Dia akan merespon dengan suara gue. Dan dia juga ketika gue ngomong. Dia bakalan warnanya tuh cycling seperti ini ya. Oke. Ya kayak gue juga ada sih di rumah. Kayak buat nyalain matiin lampu. Misalkan. Hey Siri. Turn on the likes. One second. Oke dan. Oke kurang lebih nanti akan seperti itu. Ketika kalian nyuruh sesuatu. Terus dia bilang misalkan one second. Kalau gak one moment gitu. Habis itu ketika tasknya sudah selesai. Dia akan bilang oke dan. Seperti itu. Ya kadang ketika gue lagi mungkin. Lagi sambil melakukan aktivitas lain. Misalkan gue lagi. Lagi sambil beberes gitu. Sambil beberes rumah. Atau mungkin gue kadang sambil tiduran aja. Gue pengen nyalain matiin lampu. Gue bisa pakai si home pot ini. Jadi. Lemayan membantu. Jadi gak perlu bangun dari kasur. Atau gue gak perlu ngambil handphone gue gitu. Kadang-kadang kalau posisi udah ngantuk. Kan agak lemayan males ya. Gue ngambil handphone lagi. Kadang-kadang handphone gue udah gue charge gitu. Dan si home pot ini sih gue taruhnya kayak di night stand gitu. Jadi di samping kasur persis. Ketika gue mau tidur juga gue bakalan dengerin dari dia. Oke. Paling sekarang gue bakalan coba kasih sample suaranya si home pot ini ya. Seperti apa. Supaya kalian bisa mendengarkan. Play next. Stop playing. Oke. Kurang lebih mungkin itu. Suaranya ketika nanti kalian dapet home pot ini. Jadi buat si home pot mini ini. Dia untuk baru. Ada di range harga 1,3 sampai 1,5 juta. Cuman. Ini balik lagi. Ya karena gue channel bareng bekas. Jadi gue beli ini second. Which is gue dapet di harga sekitar 800 ribu. Harga second-an sih gue cek di range-nya. Ada juga yang jual 600 sampai 1 juta. Pada saat gue nyari ini. Cuman gue gak tau kalau sekarang. Mungkin gue liat sih pada saat itu. Rata-rata orang jualnya ada di sekitar harga 1 jutaan ya. Untuk second-nya. Cuman ya mungkin kalau kalian rajin mantengin di e-commerce. Atau mungkin kalian nemu dimana. Bisa nego. Ya mungkin kalian bisa dapet di harga yang sama. Atau bahkan lebih murah. Dan apakah worth it? Ketika kalian ingin membangun home kit. Menggunakan si home pot mini ini. Kalau kalian menggunakan ekosistem Apple. Sudah tentu worth it. Cuman kalau Android. Gue kebetulan saat ini gak punya HP Android. Dan menurut gue sih. Untuk Android. Lebih better kalian menggunakan si Amazon Alexa. Atau si Google Nest. Cuman kalau kalian pakai iPhone. This is a way to go. Selain karena bentuknya yang compact. Terus suaranya juga yang gak overpower. Baik itu di tiap lini. Kayak mid-high dan low. Ini sih udah cukup oke banget gitu. Buat kalian. Oke. Paling sekian review gue untuk si home pot mini ini. Thank you. Oke. Terima kasih.